Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua di video kali ini saya mau memasak tumis daun kenikir ya mau tahu cara dan bahannya ikuti videonya ini selesai ya terima kasih bahan yang pertama saya perlukan disini ada daun kenikir yang sudah saya siangi dan sudah saya potong-potong seperti ini ya kemudian sekarang akan saya rebus terlebih dahulu lalu disini saya sudah memanaskan air kemudian tambahkan setengah sendok makan garam ya lalu tambahkan daun kenikirnya ke air melitih yang sudah dicampur dengan garam jangan lupa diaduk agar air garamnya tercampur dengan merata ke daun kenikirnya ya ini tip ya agar daun kenikirnya tetap hijau dan empuk setelah diaduk-aduk kemudian akan saya tutup terbus daun kenikir selama 10 menit ya atau tidak empuk sekarang sudah 10 menit kemudian mau saya matikan api kompornya lalu mau saya angkat dari air panasnya ya kemudian masukkan lagi ke air dingin dan sudah saya sediakan nah seperti ini kemudian sekarang akan saya cuci bersih kembali ya agar rasa asinnya hilang kemudian sekarang dilanjut ke bungunya ya di sini ada bawang putih akan saya geprek terlebih dahulu kemudian akan saya potong-potong seperti ini ya juga bawang merah akan saya potong tipis cabai merah keriti akan saya potong serong seperti ini ya dan juga tomat hijau biar nanti ditumisannya ada rasa-rasa seger-segernya ya potong kasar aja seperti ini biar nanti nampak ditumisnya ya nah sekarang sudah selesai yuk kita memasak kemudian saya di sini sudah memanaskan minyak masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah dipotong-potong tadi ya goreng bawang putih dan bawang merah hingga harum dan berubah warna ya setelah harum dan berubah warna masukkan potongan cabai merahnya aduk-aduk lagi agar cabainya layu ya dan tidak bau langit setelah cabainya layu masukkan potongan tomat hijau lalu tambahkan kaldu bubuk gula kasir dan juga garam aduk-aduk lagi agar semuanya tercampur rata ya setelah tercampur merata tambahkan sedikit air ya untuk melarutkan gula kasirnya dan juga gunung tunggu sampai mendidih setelah mendidih masukkan daun penikir yang sudah saya rebuk tadi ya kemudian sudah kocok bersih kembali dan sudah hidang rasa asin akhirnya seperti ini ya sekarang akan saya masukkan ke bumbu aduk-aduk lagi agar bumbunya tercampur merata dan meresat ke daun penikirnya ya jangan khawatir meskipun ini hijau tapi tetap empuk ya teman-teman karena sudah proses tadi sangat perebusannya ya jangan lupa icip-icip agar rasanya pas ya sekarang bumbunya sudah meresat ya karena daun penikirnya pun tadinya sudah cukup ya sekarang akan saya matikan aku kompornya dan saya tuang ke wadah yang lain dari aromanya segar banget ya teman-teman daun penikirnya khas banget nah hasilnya seperti ini cantik kan sekarang tumis daun penikirnya sudah siap disajikan rasanya yang gurih pedes pokoknya enak banget ya khas banget daun penikirnya cocok banget ditambah nasi hangat tambah ikan asin kerupuk sambal lebih nikmat terima kasih yang sudah nonton video saya semoga bermanfaat jangan lupa di like di komen dan juga subscribe-nya dan share dan tombol loncengnya agar semua tidak ketinggalan video video terbaru dari saya untuk teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang belum subscribe saya tunggu ya untuk resep lebih detail ada di kolom deskripsi selamat mencoba sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih